Terima kasih. Penetapan itu berdasarkan hasil dari rapat pleno yang digelar KPU pada Rabu 24 April 2024. Dalam rapat pleno itu juga disebutkan bahwa Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen. Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 Dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen. Selain dihadiri paslon 02 Prabowo Gibran, rapat pleno itu juga dihadiri paslon 01 Anies Muhaymin, sementara paslon 03 Ganjar Mahfud tampak tidak hadir. Diketahui, rapat pleno penetapan Presiden terpilih ini digelar usai Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan sengketa hasil PIPRES 2024 yakni menolak seluruh gugatan yang diajukan paslon 01 dan 03. Usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, selanjutnya acara pelantikan Prabowo Gibran akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang.